Ya masih bersama kami di Quick Count Pilkada Jakarta dan kita akan lihat kembali suasana penghitungan suara di TPS 17 Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat. Ya ini dekat dengan kediaman ketua FPI yaitu Rizik Syihat. Kita bisa melihat dimana hasil dari penghitungan suara 286 untuk pasangan nomor 2 sedangkan 250 ya untuk pasangan nomor 3. Iya ini memang perbedaannya tipis sih tapi sebetulnya hasil ini sama dengan waktu putaran pertama dimana pasangan Ahok Jarod juga menang waktu yang putaran pertama. Dan yang juga menarik adalah ketika Rizik Syihat ini mencoblos di TPS 17 itu banyak warga yang menonton tuh Temi disitu. Kemudian keluar dari TPS Rizik Syihat juga sempat mengacungkan simbol nomor 3 begitu setelah dia mencoblos. Tapi tadi kita sudah melihat bagaimana hasil perhitungan suara di TPS 17. Nah sekarang kita akan melihat dan juga menyimak bersama perbincangan soal perolehan suara sementara antara Ira Kusno dengan Betty Epsilon Idrus yaitu Komisioner KPU DKI Jakarta. Langsung saja kita bergabung dengan Ira. Temi Rahma, angka partisipasi pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama mencapai sekitar 76 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Pilkada DKI Jakarta bahkan mendekati target nasional yaitu sekitar 77,5 persen. Untuk membahas hal tersebut termasuk bagaimana jalannya pencoblosan pada hari ini dan juga real count KPU bersama saya sudah hadir Betty Epsilon Idrus Komisioner KPU DKI Jakarta. Selamat siang menyerang suara Mbak Betty. Selamat siang Mbak Ira. Ya kita ketemu lagi Mbak. Mbak ini ada cerita dari lapangan kan tadi pagi mencoblos kemudian sudah inspeksi ke lapangan. Apakah ada keluhan begitu atau orang-orang yang protes silahkan. Selain itu kami juga punya grup call center gitu. Jadi call center itu memuat banyak sekali masukan dari publik yang kemudian mereka minta jawaban kami untuk kemudian disampaikan lagi kepada pemilih. Jadi beberapa kejadian itu misalnya di hari ini misalnya ada laporan terkait dengan surat suara yang jumlahnya secara logistik itu tidak sesuai dengan daftar pemilih tetapnya. Tapi sudah diselesaikan di teman-teman KPU Kabupaten Kota dan kemudian tidak mengganggu pemilih tidak dapat menggunakan hak ini karena kekurangan surat suara. Jadi itu ketahuan ke deteknya ketika kotak dibuka dan dihitung secara bersama-sama di hadapan pemilih dan di hadapan para saksi. Secara keseluruhan adakah yang lebih signifikan gitu untuk soal protesnya termasuk ini kan ada pengawalan karena mendekati hari pencoblosan suasananya makin hangat. Betul. Dalam twitter saya ada juga yang kemudian dikatakan ada intimidasi di luar TPS. Lalu saya cross check di lapangan tolong ini di cross check apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya terjadi bukan intimidasi tapi ada satu pemilih yang kemudian diminta oleh petugas kami untuk meletakkan handphonenya tidak ke dalam balik bilik suara. Nah kemudian ngotot-ngototan tapi kemudian petugas kami tegas gitu untuk menyatakan Anda tidak boleh membawa handphone di balik bilik suara. Nah itu kemudian dikatakan di intimidasi di luaran dan setelah kami konfirmasi tidak demikian adanya. Jadi sampai saat ini kelihatannya tidak ada yang terlalu signifikan gitu untuk protes maupun arti intimidasi yang sebenarnya. Mudah-mudahan sih setelah saya cross check langsung gitu ya. Jadi ada twitter ada berita di TPS sekian kelurahan apa. Kalau jelas saya langsung akan konfirmasi ke teman-teman KP Buhan Kota untuk mengecek ke lapangan betul atau tidak terjadinya kondisi yang demikian. Nah sekarang Mbak Betty ini ada dua perhitungan jadi perhitungan nanti real count begitu ya terus kemudian perhitungan yang real count itu ada perhitungan cepatnya ala KPU ya dan perhitungan yang benar-benar menunjukkan seluruh jumlah suara yang masuk. Kalau kita bahas dulu untuk real count ini berapa lama akan bisa diumumkan hasilnya? Real count untuk 13.034 TPS dilakukan dengan cara scanning C1, disken, diunduh lalu kemudian kami input datanya, perolehan suara pasangan calon, pasangan calon 2 dan pasangan calon 3. Kami berkomitmen selesai selambat-lambatnya 48 jam tapi komitmen kami selesai dalam waktu 24 jam. Waktu putaran pertama itu 48 jam ya? 42 kali 24 jam. Tapi untuk putaran kedua kami berharap untuk hari ini selesai 24 jam ketika TPS ditutup sampai besok malam mudah-mudahan kita sudah dapat 13.034 TPS. Sekali lagi real count ini adalah hitung cepat ala KPU DKI Jakarta ya? Betul, dan bukan hasil resmi. Karena yang hasil resmi yang tadi Mbak penghitungan dengan cara kami merekapitulasi secara bersama-sama dengan pasangan calon dan pasangan calon artinya saksi di setiap TPS yang akan direkap di tingkat kecamatan bersama pengawas. Apakah itu prosesnya akan sama dengan putaran pertama? Jadi rekap di tingkatan provinsi itu selambat-lambatnya 10 sampai 12 hari setelah hari ini. Jadi sekitar tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Mei penetapan hasil tingkatan provinsi akan kami lakukan di KPU DKI Jakarta. Lalu tergantung apakah ada PHPU di MK, kalau tidak ada persisahan hasil di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak maka sekitar tanggal 5-6 Mei kita akan menetapkan pasangan calon terpilih untuk putaran kedua. Siapa gubernur kita 5 tahun mendatang begitu ya? Versi rekapitulasi KPU DKI yang dilakukan secara berjenjang dan inilah hasil resmi. Antara 5 sampai 6 Mei ya? Kita tetapkan hasil, jadi kan kita mengumumkan inilah hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon. Lalu kita menunggu jangka waktu 3 hari. Karena ini adalah waktu di mana pasangan calon berhak untuk memajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi menolak atau kemudian tidak ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Maka sekitar tanggal 5 atau 6 Mei kita akan menetapkan pasangan calon. Kecuali kemudian memang ada persilisian ya ini diteruskan oleh, diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Berapa lama itu biasanya nanti penyesalan persilisian? Kami menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya, maka 3 hari setelah itu kami tetapkan pasangan calon. Kalau untuk keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak ada durasi waktu tertentu ya? Kami menunggu bagaimana proses yang terselenggara di Mahkamah Konstitusi mbak. Ya kalau misalnya kita lihat sampai saat ini dari quick count beberapa hasil survei itu mengunggulkan paslon ketiga. Nah kalau misalnya kita lihat bahwa persilisihan ini bisa diajukan kalau memang marginnya kecil sekali. Dalam hal ini semua menunjukkan keunggulan yang relatif besar lebih dari 1%. Apakah ini juga tetap bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Jadi Undang-Undang 8 2016 mengatakan bahwa pengajuan persilisihan perolehan suara itu perbedaan antara pasangan calon adalah sebesar 1% untuk penduduk kita dari 6 sampai 12 juta penduduk. Penduduk DKI Jakarta kan above 10 juta. Jadi kita persilisihnya harus 1%. Tapi semuanya kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai. Nah untuk partisipasi pemilih sendiri berdasarkan lagi-lagi quick count ini mendekati angka 80%. Ini fenomenal berarti. Apa yang dilihat dari lapangan apakah ini memang Mbak Beti melihat ada peningkatan jumlah partisipan di dalam pencoblosan tadi? Penduduk DKI Jakarta untuk putaran kedua rasa-rasanya sangat antusias gitu ya. Kita untuk datang ke TPS untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka sukai untuk kemudian kita akan tetapkan hasilnya. Jadi kerja-kerja kita tidak hanya dari KPU DKI tapi kerja-kerja pasangan calon meyakinkan pemilihnya untuk keluar dari rumahnya dan kemudian datang ke TPS menggunakan hak pilihnya patut kita juga apresiasi. Jadi kami juga melakukan kegiatan sosialisasi terus-menerus debat Mbak Ira itu sangat mempengaruhi ternyata bagi pemilih Jakarta untuk datang ke TPS. Tapi kalau untuk prediksi angka partisipasinya belum bisa dilihat sampai saat ini? Belum dapat kita lihat tapi ketika tadi saya ke beberapa TPS, 7 TPS hari ini gitu ya, ngelihat sampai jam setengah 10 pagi itu sekitar 60% orang sudah menggunakan hak pilih. Padahal masih ada waktu sekitar 3 jam setengah lagi dan mudah-mudahan nanti kita lihat hasilnya ketika sudah kami tetapkan. Jadi Mbak Betty, real count diusahakan 1x24 jam. Kita tahu ini versi hitung cepatnya KPU DKI Jakarta tetapi hasil resmi sekitar tanggal 5 sampai 6 Mei kecuali kemudian ada perselisihan begitu. Hasil resminya tanggal 29 sampai tanggal 1 Mbak, tapi nanti kemudian ada perselisihan, kalau tidak ada selisihnya di PHPU, di MK, maka tanggal 5 sampai tanggal 6 kita tetapkan. Siapak gubernur kita 5 tahun 9. Mbak Betty, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama Mbak Ira. KUIKKUN PIRKADA Jakarta akan segera kembali, jangan kemana-mana sesudah jeda komersial berikut ini dan tetaplah Anda partisipasi lewat hashtag NetKUIKKUN. KUIKKUN PIRKADA